Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Saudaraku si Iman, kita Indonesia turut berduka dan sedang berduka kembali dengan terjadinya sebuah musibah yang walaupun menimpa sebagian orang dari warga Indonesia tapi tentu kami atau kita sebagai warga Indonesia semuanya merasakan kesedihan yang sama suka duka yang sama dan juga ini wajar untuk kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk saling memberikan peringatan kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilahi raja'un kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah atas tenggelamnya kapal KRI Nanggalan 402 dan juga sekaligus kita memberikan berita gembira dari sisi lain kepada keluarga yang sedang ditinggal bahwasannya dalam sebuah hadith Bukhari dijelaskan orang yang meninggal tenggelam bila dia muslim terhitung mati syahid dan keluarga anda ini yang sudah meninggal walaupun dia sedang berada di daratan di detik itu, di waktu itu dia akan meninggal dunia karena Allah sudah menentukan ajalnya meninggal di waktu itu dan juga di tempat itu sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di satu tempat maka Allah akan membuat dia punya hajat ke tempat itu dan Allah merenggutnya di tempat yang sudah Allah tentukan kita kembalikan semua kepada Allah SWT tugas kita yang masih hidup mendoakan mereka agar Allah SWT memaafkan semua kesalahan mereka dan Allah terima seluruh amal-amal salih mereka subhanakallah ma bihamdika asyalu an la illaha ila anta s-sakfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati